Siapa yang tidak tahu Abdul Matin dan Abdul Wakil, namun masih banyak pangeran-pangeran Brunei yang menarik perhatian publik internasional lainnya. Misalnya saja, pangeran Abdul Mengtakim. Depan mereka sama-sama Abdul, namun Abdul Mengtakim berbeda dengan dua Abdul lainnya. Pangeran Abdul Matin dan pangeran Abdul Wakil merupakan putra Sultan Burqiyah, sedangkan pangeran Abdul Mengtakim adalah cucunya. Kabarnya, pangeran Mengtakim adalah salah satu cucu kesayangan Sultan Burqiyah lho. Bahkan saat cucunya lahir pun, Sultan memerintahkan pasukannya untuk melepaskan 19 lembakan meriam di pelataran Istana Nurul Iman. Untuk menyambut kelahiran sang cucu, Abdul Mengtakim kini sudah berusia remaja. Di usianya yang masih belia ini, Abdul Mengtakim sudah membuat banyak prestasi. Tentu saja, Abdul Mengtakim membuat kakeknya sangat bangga dengan prestasinya di banyak cabang olahraga. Misalnya saja, ia telah memecahkan rekor renangnya, gaya bebas dan gaya punggung, basket hingga badminton. Bukan Abdul Mengtakim tercatat sebagai Kapten Timnas Brunei, Yusufun. Bangsawan biasanya selalu mendapat gelar kehormatan. Demikian pula halnya dengan Abdul Mengtakim. Ia juga mendapat gelar bangsawan, yaitu yang teramat mulia pangeran muda. Abdul Mengtakim adalah anak sulung dari pangeran Almutadebila, yaitu putra makota Brunei dan Sara binti Saleh. Menurut peraturan kerajaan Brunei, putra makota pangeran Almutadebila adalah sebagai penerus Sultan Hasan al-Burqiyah, jika ia turut tatah nanti. Dan pangeran Abdul Mengtakim adalah anak pertama yang secara otomatis mendapat gelar pewaris selanjutnya, tata kerajaan Brunei setelah ayahnya. Pangeran muda Abdul Mengtakim mempunyai tiga orang adik, yaitu pangeran muda Munira al-Mahadul Burqiyah, pangeran anak Fatima al-Sahra, dan pangeran muda Muhammad Aiman. Ayahnya Almutadebila nanti akan menggantikan Sultan Burqiyah sebagai Sultan Brunei, karena merupakan anak sulung Sultan Burqiyah dari istri pertamanya, yaitu Ratu Salehah. Posisi pangeran muda ini bahkan lebih tinggi dari pangeran Abdul Matin dan pangeran Abdul Wakil, yang hanya menempati posisi kelima dan keenam. Mungkin saja setelah menambatkan pendidikan dasarnya nanti, Abdul Mengtakim pun akan menimba ilmu di Akademi Militer Kerajaan Pernama. Mengtakim juga bergabung dalam Tidnas Brunei. Beberapa potret Abdul Mengtakim yang sedang melakukan beberapa pemanasan fisik diunggah ke akun media sosialnya. Walaupun masih remaja, sepak bola bukan satu-satunya olahraga yang diminati Abdul Mengtakim. Ia sangat suka bermain basket, badminton, dan nutang. Abdul Mengtakim bahkan pernah bertanding di ganda putera di lapangan badminton sekolah Cumbwa di Kudang Brunei. Ia pun ditemani oleh kedua orang tuanya. Pangeran Abdul Mengtakim bernomong punggung 17 di Timnas Brunei. Ia bertanggap sebagai kapten. Abdul Mengtakim, seorang pangeran muda yang pesonannya sudah terpangkat sejak pemajar. Terima kasih.